Diduga alangi Remblom, Bes Bandung Ekspres Nyungsep keluar dari jalur Pantura, tepatnya di kawasan hutan baluran kejamatan Banyu Putih, Situ Bondo. Laka lantas tunggal ini mengakibatkan bis terpelosok di antara pepohonan jati. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, seluruh penumpang bes langsung diangkut oleh armada lain. Bes Bandung Ekspres bernomor polisi D7748AD Nyungsep dan keluar dari badan jalan Pantura, tepatnya di kawasan hutan baluran kejamatan Banyu Putih. Bes yang dikemudikan wawan Wahyudin, 47 tahun, asal yang Roke Banjaran Kabupaten Bandung ini alami laka tunggal. Kondisi Remblom saat bes melaju dari arah barat ke timur, diduga menjadi penyebab bes Bandung Ekspres Nyungsep di area pepohonan jati. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa laka tunggal tersebut. Peristiwa kecelakaan tunggal di KM 243200 arah Surabaya bermula, bes melintasi jalur Pantura di kawasan hutan baluran. Kondisi jalan sedikit menurun, laju bes tak bisa dikendalikan, lantaran diduga Remblom. Sontak sopir bes langsung banting setir ke arah kiri jalan dan berakhir terpelosok. Saat terpelosok, laju bes Bandung Ekspres baru berhenti pasca menabrak bohon jati dan tiang PLN yang sama-sama roboh. Tidak ada korban jiwa dalam insiden laka tunggal bes Bandung Ekspres ini. Seluruh penumpang yang selamat langsung diangkut oleh bes lain untuk melanjutkan tujuan dan pasar Bali. Proses evakuasi butuh waktu cukup lama hingga menjelang sore hari. Bahkan bes akhirnya berhasil ditarik ke jalan Pantura pada sore hari. Dari situ Bondo, Andi Nurhalis melaporkan.